Kebersamaan warnai pemasangan Seng Gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur Suasana kebersamaan warnai acara pemasangan Seng Gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur pada Sabtu 11 Maret 2023 yang dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dan Ketua DPRD Maluku Ben Hurwatu Bun bersama umat Katolik Paroki Langgur. Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun saat menyampaikan semputannya mengajak seluruh umat lebih khusus umat Katolik di Langgur bersatu menyelesaikan pembangunan gereja Katolik Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur yang direncanakan akan diselesaikan dan ditabiskan pada 13 Juli 2023. Dikatakan Bupati, uang bukan segalanya tetapi kebersamaan menjadi poin penting bagi setiap umat serta didorong oleh semangat, kemauan, dan doa menjadi kekuatan besar untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Pemerintah daerah berkewajiban mendukung kegiatan keagamaan setiap umat beragama salah satunya adalah membantu pembangunan rumah ibadah bagi para pemeluknya baik itu masjid bagi umat Islam maupun gereja untuk umat Kristiani yang ada di Maluku Tenggara. Bupati mengatakan terhitung sejak tahun 2019 lalu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyalurkan bantuan kurang lebih 108 miliar rupiah bagi pelaksanaan pembangunan berbagai sarana peribadatan umat di Maluku Tenggara baik itu gereja maupun masjid. Pada kesempatan yang sama Bupati juga meminta kepada Panitia Pembangunan Gereja agar apapun yang dilakukan dalam tugas dan pekerjaan yang dipercayakan dilakukan dengan jujur dan tulus dalam penyelesaiannya. Sudah berapa banyak, berapa persensi tempat ibadah yang dibantukan oleh pemerintah? Ya sarana ibadah jangan pernah, kalau dihitung itu nanti di APBD tapi jangan pernah kita menghitung apa yang kita berikan untuk kegiatan keagamaan atau membangun gereja, masjid karena sudah ada ajaran memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu tetapi pertanggung jawaban keuangan itu harus dan nanti BPK periksalah bantuan-bantuan yang kayak dan sampai saat ini itu sudah kurang lebih 108 miliar dari 2019 jadi itu belum apa-apa karena saya yakin bahwa peletakan batu pertama iya tapi penyelesaiannya kan kita perlu sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah tempat itu melalui pemerintah daerah, melalui DPR, itu semua dan saya bilang tadi, info-info-kut, itu pasti kita bisa membangun sementara itu Ben Hurwatu Bun, salah satu wakil rakyat dari Maluku Tenggara dan saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Maluku saat menyampaikan sambutannya pada acara pemasangan atap gedung gereja menceritakan sepenggal sejarah 100 tahun masuknya agama katolik di Langgur yang dijuluki sebagai tanah para martir oleh karena itu memaknai semangat para martir Watu Bun mengajak semua pihak untuk dapat berkontribusi secara bersama-sama dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan gedung gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur kalau kita sudah melakukan hal yang baik bagi masyarakat kami kira itu bagian daripada harapan-harapan masyarakat untuk kita jadi meningkatkan iman, ketakwaan ya kita juga harus berkontribusi pada sarana dan prasarana peribadatan termasuk gereja katolik dan gereja katolik ini pilihan di Langgur ini strategis ini tanah para martir dan telah berumah menjadi kota kota yang berkembang karena itu tidak membandang siapapun dan latar belakang apapun sepanjang untuk kebaikan maka dia harus berkontribusi dia harus rela berkorban seperti spirit para martir itu untuk kepentingan untuk kepentingan peningkatan iman dan keterkuaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan yang sama Kepala Ohoy Langgur Hiron Dumatubun menjelaskan pembangunan gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur telah berjalan selama kurang lebih 23 tahun sejak pembangunan di awal tahun 2000 silam pada tahun 2022 lalu pihaknya telah kembali membentuk panitia baru guna mempercepat penyelesaian pembangunan gedung gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur dan sesuai rencana akan rampung dan ditabiskan pada Juli 2023 ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur yakni Pemda Maluku Tenggara anggota DPRD dan seluruh jemaat kita melihat harus ada progres yang lebih cepat karena itu kita tanggal 30 Juli kemarin di tahun 2022 kita bentuk panitia baru untuk menyelesaikan dan sekaligus mentabiskan gereja yang kita cinta ini kurang lebih direncanakan tanggal 13 Juli 2023 besok ini sudah berapa tahun ini gereja? kurang lebih tahun ini tahun ke-23 23 tahun ya? 23 tahun pembangunan gereja ini masuk ke tahun 23 dari tahun 2000 sebelum pemasangan seng gereja diawali doa dan pemberkatan oleh wakil uskup kei kecil yang juga pastor paroki langgur pastor Eko Renyaan Projo selanjutnya atap seng gereja yang terdiri dari 4 tahap yaitu daun seng pertama dibawah oleh marga retop Renyaan daun seng kedua oleh 8 marga lain yaitu Dumatubun, Safsafubun, Narwadan, Rumangun, Renwarin, Levaan, Renyutsa dan Renyut Balubun daun seng ketiga oleh Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun didampingi ketua DPRD Maluku Benhur Watubun Kapolres Maluku Tenggara pimpinan DPRD Maluku Tenggara serta OPD sementara untuk daun seng keempat dibawah oleh tokoh agama ketua lingkungan ketua unit di Ohoy Langgor sesuai agenda yang telah ditetapkan panitia pembangunan gereja Santa Maria hati tak bernoda langgur ini akan ditabiskan dan juga adanya pentabisan para imam katolik Semaluku yang nantinya diselenggarakan pada Juli 2023 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax